hai semuanya assalamualaikum disini sudah ada bahan ukuran 8x155 cm ya dan disini aku pakai kain perca oke jadi langsung aja aku lipat dua seperti ini kemudian langsung kita jahit dari ujung ke bagian ujung nah jadi seperti ini setelah sudah dijahit langsung aja disini aku balik ya dan ini hasilnya setelah dibalik dan disini langsung aja kita rapihkan nah jadi seperti ini ya hasilnya setelah dijahit kemudian disini sudah ada dus yang sudah aku siapkan dengan ukuran 33x22 cm ya nah disini juga sudah aku ukur dan aku ambil sekitar satu penggaris seperti ini jadi aku ukur menjadi kotak seperti ini ya kemudian disini kita gunting sesuai garis yang kita buat ya nah jadi hasilnya seperti ini ya setelah kita gunting kemudian disini ada bahan 4 piece ukuran 8x17 cm kemudian langsung aja dilipat seperti ini lalu dijahit ya nah jadi hasilnya seperti ini langsung aja kita balik ya nah jadi seperti ini ya hasilnya kemudian disini sudah aku siapkan lem tembak seperti ini dan disini juga sudah aku siapkan dusnya lalu beserta 4 piece kain yang sudah dibalik tadi ya oke langsung aja disini aku pasang untuk bagian sudutnya seperti ini ya caranya kemudian disini kita kasih lem tembak dulu supaya hasilnya lebih rata dan juga rapi nah jadi seperti ini ya kemudian untuk bagian sebelah sini langsung aja kita lipat seperti ini lalu kita kasih lem tembak lagi luar biar 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 biarmu ular biar 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 di namun nenek Muhr biar 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 bi nah jadi hasilnya seperti ini ya kemudian untuk bagian belakang sebelah sini kita kasih lem juga supaya merata Oke jadi seperti ini hasilnya kemudian melakukan hal yang sama di bagian sudutnya yang lain ya Nah jadi seperti ini ya hasilnya setelah kita pasang bahan-bahannya di bagian sudutnya kemudian kita pasang kain yang pertama kali kita jahit tadi ya jadi cara pasangnya seperti ini jangan lupa untuk bagian bawahnya kita lem dulu ya Nah seperti ini lalu kita rapihkan dan kita lilit untuk bagian bahan yang lainnya ya seperti ini nah kemudian untuk bagian akhirnya kita potong aja beberapa cm seperti ini lalu kita kasih lem ya dan ini hasilnya setelah kita lilit ya kemudian lakukan hal yang sama untuk di bagian yang belum kita lilit ya nah jadi ini hasilnya setelah sudah dililit semua kemudian disini sudah ada dus yang sudah aku siapkan ukurannya sama seperti dus yang ini ya oke jadi disini sudah aku ukur dan itu buat menempelkan kertas atau buku gambar ini aku pakai buku gambar ya kalian bisa pakai kertas karton ataupun kertas lain gitu yang warna putih atau warna lain oke langsung aja jadi disini aku kasih lem seperti ini untuk menempelkan kertasnya nah jadi cara pasang ini mudah banget tinggal kita tempelin aja seperti ini ya nah jadi seperti ini kemudian untuk bagian ini kita langsung pasang aja seperti ini dan kita lem bagian bawahnya ya supaya hasilnya lebih rapat dan ini hasilnya setelah dilem ya kemudian disini ada tali rapia beberapa ukuran untuk ukuran ini tergantung selera kalian masing-masing ya disini aku menggunakan enam tali rapia dengan ukuran yang berbeda langsung aja disini aku lem supaya hasilnya rapat ya dan rata menjadi satu kemudian dipasang di bagian tengah seperti ini ya lalu kita lem supaya hasilnya lebih rapat dan juga padat nah jadi seperti ini kemudian untuk tali rapiannya disini kita bisa atur jaraknya sesuai dengan kemauan kita ya nah jadi disini sudah aku atur seperti ini ya kemudian disini sudah ada plastik yang sudah aku potong dengan ukuran 8 x 12 cm ya nah disini langsung aja aku bentuk seperti ini kemudian lakukan sampai dengan selesai ya nah jadi seperti ini hasilnya ya kemudian untuk bagian ujungnya kita potong seperti ini nah jadi seperti ini ya langsung aja disini kita lipat seperti ini kemudian untuk bagian ujungnya kita ikat menggunakan benang ya dan seperti ini hasilnya kemudian disini langsung aja kita pasang di bagian bingkai yang kita bikin tadi ya disini yang kita lem untuk bagian ujungnya aja ya seperti ini kemudian baru kita tempel plastik yang sudah kita buat tadi ya seperti ini caranya lakukan hal yang sama sampai selesai dan ini hasilnya terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai jangan lupa jika video ini bermanfaat klik tombol subscribe lalu nyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga video ini bermanfaat jangan lupa di subscribe ya selamat menikmati